Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Sobat-sobat guru penggerak, saksikan Pendidikan Guru Penggerak Modul 1.3 oleh Agus Wahidi CKP Kota Singgawang, Angkatan 5 Pada materi sekarang adalah tentang koneksitas Koneksitas Antar Materi Pada modul 1.3 Yaitu menggabungkan beberapa modul 1.1, 1.2, dan 1.3 Yang menjudul Visi Guru Penggerak Kesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara tentang Visi Guru Penggerak Yang merupakan implementasi maupun perspektif dari filosofi Ki Hajar Dewantara Yaitu anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodraknya sendiri Penduduk hanya dapat merawat, pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrak itu Yang senada dengan itu, maka nilai-nilai guru penggerak dan nilai-nilai dimensi profil penasila selaras Di mana kita ingin mewujudkan odrak manusia Indonesia yang bahagia dan selamat Serta hidup dengan sebaik-baik Dalam kegiatan koneksitas materi ini, saya mencoba untuk merumuskan Visi yang menggerakkan hati Dan kolaborasi dalam mengembangkan profil pelajar Pancasila pada murid-murid Ada enam dimensi dalam profil pelajar Pancasila Serta mengupayakan pencapaian Visi melalui prakasa perubahan yang positif dan apresiatif Yang sering dikenal dengan Apresiatif Inquity Yang kemudian dalam modul ini, kita akrab dengan akronim bab pecah Yaitu B, A, G, C, dan A B adalah buat pertanyaan A adalah ambil pelajaran G adalah kali mimpi Kemudian C, jabarkan rencana Dan A, atur eksekusi Kita belajar apa di modul ini? Yaitu kita belajar sebagai seorang guru penggerak Kita harus belajar mengartikuliskan profil pelajar Pancasila dalam kalimat fisik Profil pelajar Pancasila ada enam dimensi Yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang mahasiswa Serta berahraf mulia Pendalam kritis Kemudian kreatif Kolaboratif Atau bekerjasama Dan Berkepinikaan global Serta mandiri Dari keenam dimensi itu Kami mengambil Untuk membuat satu visi Dalam sekolah kami Yaitu Visi yang menggerakkan hati dan kolaborasi Yaitu Merupakan Awal dari Suatu mimpi saya Tentang Impian-impian dan harapan Pada siswa saya Bahwa siswa saya harus Memiliki Kemandirian Kreativitas Berenalah kritis terhadap lingkungan Dan sekitarnya Tetapi tetap Dalam koridor Berlandaskan iman dan takwa Itu mewujudkan pelajar yang kreatif dan kritis terhadap lingkungan Yang berlandaskan iman dan takwa Itulah visi saya Yang saya wujudkan dalam satu kata-kata Atau aktifulasi kata-kata Supaya itu menyemangati saya Dalam rangka Melakukan perubahan Atau transformasi pendidikan di sekolah saya Dari visi tersebut Saya punya prakarsa Untuk melakukan perubahan Di sekolah saya Yaitu mewujudkan pelajar yang dapat menghasilkan gagasan yang orisinal Dalam pembelajaran kimia Dari prakarsa ini Kemudian saya rangkai Dalam satu tindakan Yaitu berupa Tindakan sesuai dengan Alur manajemen perubahan Yaitu yang dikenal dengan Appreciative inquiry Dengan langkah-langkahnya Yaitu sesuai dengan Akronim BAKJA Yaitu buat pertanyaan Ambil pelajaran Gali mimpi Jabarkan rencana Atur eksekusi Ya Itulah apa yang kami lakukan Dalam koneksitas materi Menggabungkan dari 1.1 tentang filosofi Pemikiran Kihacat dan Mantara Kemudian Nilai-nilai Guru penggerak Yang merupakan Idealisme dari Seorang guru penggerak Yang untuk mewujudkan Nilai-nilai profil pelajar Pada sila Dan Sebagai tindakan Nyatanya adalah Seorang guru penggerak Harus punya visi ke depan Yaitu visi yang Berlandaskan Pada filosofi Pendidikan Kihacat dan Mantara Dan nilai-nilai Dari guru penggerak Dan berwujud Dalam suatu kesih Dan dilaksanakan Dengan